Impact Kids Kita sekalian Dan jangan lupa Kita harus selalu suka cita Dan kita harus tetap Berharap kepada Tuhan Agar pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Sehingga kita bisa berjumpa kembali di gereja Dan bersama-sama Bersuka cita Bersama-sama Memuji Tuhan Belajar firman Tuhan Dan bertumbuh bersama Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama Memulai pagi ini Dengan belajar firman Tuhan Pada bulan November Kita akan mulai belajar Mengenai ajaran-ajaran Tuhan Yesus Dan dimulai dengan Yang sering disebut dengan Sabda bahagia Atau ucapan bahagia Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Pada waktu ia menyampaikan Kotbah di bukit Nah sebelum kita belajar lebih lanjut Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Hari ini kami dapat Berjumpa kembali Dalam Impact Kids Tuhan berkati kami Supaya kami dapat Mengerti setiap firman Yang Tuhan berikan kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Pada waktu itu Tuhan Yesus Sedang berkotbah di atas bukit Dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Pada waktu itu disebut sebagai Ucapan bahagia Nah pada hari ini kita mulai Dengan ucapan yang pertama Apa yang dikatakan Tuhan Nah kita akan lihat bersama-sama Di dalam Matius pasal yang kelima Ayat yang ketiga Nanti kalian semua akan Menghafalkan ya Semua ucapan bahagia Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Dan pada hari ini kita mulai dulu Yang pertama ya Yaitu dari Matius 5 Ayat 3 Bugi Arti akan membacakannya Buat kalian semua ya Sekali lagi Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Kenapa ya Tuhan Yesus berkata Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Orang yang miskin Yang seperti apa ya Apakah yang Orang yang berpakaiannya Combang-camping Atau orang yang suka Tinggal di jalanan Ataukah orang yang Tidak punya apa-apa Maksudnya hidupnya Berkelana gitu ya Mengembara di jalan-jalan Ataupun tinggal di satu tempat Tapi tidak memiliki rumah Apakah orang yang seperti itu Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Nah Tentunya dalam hal ini Tuhan Yesus Bukan bermaksud Orang yang miskin disini Adalah orang yang Tidak memiliki rumah Tidak memiliki apa-apa Bukan disitu Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah Orang yang miskin Di hadapan Allah itu Adalah orang Yang menyadari Bahwa dirinya Tidak dapat Berbuat apa-apa Untuk menolong dirinya sendiri Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dari Keberdosaannya Alkitab berkata Di dalam Roma 3 Ayat 23 Bahwa Semua orang itu Telah berdosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Artinya Setiap kita Termasuk saya Dan juga kalian semua Itu adalah orang berdosa Orang berdosa Tidak bisa Menyelamatkan dirinya sendiri Dan Dia memerlukan Allah Nah Tuhan Yesus mengatakan Berbahagialah orang Yang mampu Menyadari Bahwa dirinya Adalah orang berdosa Orang yang tidak mampu Berbuat apa-apa Tanpa Tuhan Nah Orang yang demikian Dikatakan oleh Tuhan Yesus Dialah Yang akan Empunya Kerajaan surga Sebab Ketika seseorang Menyadari bahwa dirinya Orang yang berdosa Tentu Dia menyadari Pula Bahwa dia Memerlukan Pertolongan Dari Tuhan Setiap kita Memerlukan Pertolongan Dari Tuhan Setiap kita Memerlukan Uluran Kasih Tuhan Dan kita Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Bagi satu-satunya Tuhan Dan juru selamat Bagi hidup kita Itulah yang akan Menjadi kunci Bahwa kita semua Akan Empunya Kerajaan surga Jadi seperti itu Yang dimaksudkan Tuhan Yesus Orang yang miskin Di hadapan Allah Adalah orang yang Mampu menyadari Atau Orang yang sadar Bahwa dirinya Orang berdosa Orang yang sadar Bahwa dirinya Tidak punya apa-apa Tidak mampu Berbuat apa-apa Tanpa Pertolongan Dan kasih Tuhan Jadi itu yang dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Dengan berkata Berbahagialah Orang yang miskin Di hadapan Allah Sebab mereka lah Yang empunya Kerajaan Surga Siapa yang ingin Bersama-sama dengan Tuhan Di surga Angkat tangan Ya Kita semua Harus menyadari Bahwa kita orang Berdosa Dan kita Memerlukan Tuhan Kita memerlukan Uluran tangan Kasih Tuhan Kita memerlukan Pertolongan Tuhan Untuk Menyelamatkan Kita Karena itu Mari kita berdoa Kita Sungguh-sungguh Belajar percaya Hanya kepada Tuhan Yesus saja Karena hanya Dia Yang sanggup Memberikan Keselamatan Kepada Kita sekalian Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Hari ini Engkau Menyebut Kepada kami Yang menyadari Bahwa kami Orang berdosa Kami Memerlukan Engkau Ya Tuhan Yesus Bagi hidup kami Adalah Sebagai Orang-orang Yang berbahagia Karena Orang yang demikian Empunya Kerajaan Surga Tuhan Tolonglah Anak-anakmu Supaya Anak-anakmu Dapat Menyadari Bahwa Anak-anakmu Pun Orang Berdosa Dan Memerlukan Kasih Tuhan Memerlukan Anugerah Dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Ya Ini adalah Sabda Bahagia Yang pertama Atau Ucapan Bahagia Yang pertama Yang Diucapkan Atau Yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus Ingat Ya Besok Kita akan Belajar Yang kedua Yang ketiga Dan seterusnya Nah Kalian Semua Menghafalkannya Ya Oke Selamat Menikmati Berkat Tuhan Dari Sabda Bahagia Yang diucapkan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Sampai Bertemu Dalam Impact Kids Selanjutnya Impact Kids Dan seterusnya Program Natur Logistics Selamat Selamat Terima kasih.